Halo, Assalamualaikum semuanya Hari ini saya membuat gorengan legendaris bernama Bakwan di daerah saya namanya Ote-Ote pas merantau ke Malang namanya Weci kalau di daerah kalian namanya apa? Nah, Bakwan sayur ini full sama sayuran banget sayurannya seperti toge, kol kubis, wortel, dan daun bawang yang sudah dipotong-potong tipis dicampur menjadi satu bersama adonan tepung serta bumbu rempah bakwan yang bikin tambah sedap, gurih, renyah, dan enak simak videonya sampai selesai ya mari menyiapkan bahan-bahan yuk disini saya memakai 2 buah wortel atau 200 gram wortel potong kore api ya wortelnya kalau ingin diparut juga bisa nanti terlalu halus 1 buah kubis kecil sekitar 400 gram buang bagian bawahnya potong tipis kubis ini sudah dicuci semua ya bahannya siapkan wadah cukup besar masukkan sayuran yang sudah dipotong-potong ke dalam wadah siapkan 4 batang daun bawang potong tipis daun bawang perenya kalau bisa jangan di skip ya bahan ini karena ini juga menyumbang rasa sedap pada bakwan 7 siung bawang merah iris kasar bawang merah jadikan satu bahan yang sudah dipotong untuk kecambahnya bisa memakai 1-2 genggam ya selanjutnya menyiapkan bumbu halus yaitu 7 siung bawang putih dipotong-potong biar gampang nanti menghaluskannya 1 sendok teh ketumbar kemudian ulek dengan ulekan nah biar mempermudah menghaluskannya tambahkan 1 sendok teh garam haluskan bumbu dengan ulekan kalau ingin lebih praktis bisa pakai blender ya nah ini bumbunya sudah siap satukan dengan bahan lainnya kemudian tambahkan 1 saset kaldu bubuk mereknya bebas ya 1 sendok teh lada bubuk 20 sendok makan munjung tepung terigu sekitar 450-500 gram setelah saya timbang tambahkan 600-700 ml air masukkan airnya secara bertahap oh iya lupa agar tidak mudah lemas hasilnya tambahkan 2 sendok makan munjung tepung beras aduk-aduk rata dengan centong aduk-aduk biar semua sayur terlapisi oleh tepung ya kemudian tambahkan air lagi nah biar gampang saya pakai tangan saja untuk mengadonnya takaran air saya tulis 600-700 ml karena menambahkannya sedikit-sedikit ya jangan langsung aslinya resep ini gak pakai takaran juga tetap jadi kok jadi sayur dipotong-potong tambahkan tepung dan air kalau dirasa tepungnya kurang bisa ditambah tepung lagi disini saya tambah 3 sendok makan tepung terigu lalu tambah airnya lagi ya tambah airnya sedikit-sedikit sambil diuleni nah ini adonan bakwan sudah selesai siap untuk digoreng oh iya jangan lupa untuk tes rasa sebelum digoreng adonannya tidak terlalu kental atau encer sayurannya bisa tercampur ke adonan bakwan untuk mencetaknya saya pakai sendok saja karena tidak punya cetakan bakwan siapkan minyak goreng cukup banyak dan sudah dipanaskan sebelumnya dengan api sedang setak adonan bakwan dengan sendok saya masukkan sekitar 1 sendok makan penuh lalu dipipihkan di atas wajan kalau punya cetakan bakwan bisa banget dipakai ya biar hasilnya lebih rapi dan sama rata bentuknya nah kalau bagian bawah sudah kecoklatan bisa dibali agar matangnya merata lanjutkan menggoreng sampai matang dan kuning keemasan kemudian angkat dan tiriskan ya ini dia hasilnya bawah sayurannya siap untuk dinikmati enak banget dinikmati selagi hangat kulit luarnya renyah bagian dalamnya matang dan lembut ya mari kita coba bismillah rasanya enak lembut dan gurih bisa dinikmati bersama dengan sambal petis biar makin mantap resep ini hasilnya banyak banget kalau mau bikin buat dimakan sendiri bisa bikin setengah resep aja ya sekian video dari saya tentang pembuatan bakwan jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk di like dan komen semoga bermanfaat selamat mencoba ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati